Melaju ugal-ugalan, sebuah sedan menabrak dua minibus yang tengah parkir di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menabrak diduga mengemudi dalam keadaan mabuk. Mobil sedan plat nomor A1589XZ ini ringsak usai menabrak dua mobil minibus di jalan radio dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum menabrak dua minibus yang tengah parkir, mobil sedan sempat menabrak pembatas tengah jalan. Menurut saksi mata, mobil sedan yang berisi sejumlah pemuda melaju ugal-ugalan dari arah pondok indah. Diduga pengemudi mobil sedan menyetir dalam kondisi mabuk berat. Jadi dia melawat di pembatas jalan, terbang. Jadi melawat dari si, apa namanya, melawat di, kondisinya mabuk, tidak bisa mendatikan kenaraan, dalam kondisi kencang, belok dari arah Hadinawi ke arah Hadidalam. Belok kanan, tidak bisa mengatakan, kondisipasi, kekondisi kecepatan tinggi, sehingga menghantar pembatas jalan ya, di tengah-tengah ya, hingga terbang dan masuk ke jalur berawang. Seorang juru parkir berhasil menghindar saat kejadian, hingga tidak menimbulkan korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, AINIS melaporkan. Terima kasih telah menonton!